Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa Anda kembali menyaksikan Brando TVRI Bengkulu edisi hari ini dengan tema politik dalam bingkai demokrasi. Kita ada di segmen terakhir, kita langsung ke Bang Paris nih, karena akan nanti ke pengunjung acara kita akan closing statement. Tadi sebuah pembahasan menarik Bang, bahwa tugas untuk memberikan edukasi politik ataupun mencerdaskan masyarakat terkait dengan pemahaman politik adalah tugas dari partai politik. Tapi kan sudah habis Bang waktu mereka untuk menggait suara dan lain sebagainya. Presentasenya aja lebih banyak yang kalah daripada yang menang ini Bang. Seperti apa pandangan Bang Paris? Ya, kalau kita seorang negarawan saya pikir hal yang ideal itu harus berimbang. Kalau hadirnya parpol pada hari ini itu cuma berorientasi pada kekuasaan, bagaimana nasib rakyat? Saya pikir begitu. Kalau Bang Apri Bang, seperti apa Bang? Menanggapinya Bang, bahwa sudah habis waktu orang-orang di partai politik terlebih, partai politik ini tidak punya kuasa yang cukup besar seperti di era sebelumnya. Bahwa sekarang orang secara individu, kalau merasa dirinya dikenal banyak orang, sebenarnya partai antara butuh tidak butuh saja saat ini. Benar. Sebenarnya memang ada peraturan yang memang mewajibkan harus, bukan mewajibkan bahasanya, harus menggunakan salah satu caranya yaitu partai politik. Tapi dalam perjalanan, mungkin sering kita temui juga, ada bentro kepentingan. Antara kepentingan menggait suara dan kepentingan yang memang diwajibkan oleh undang-undang untuk mencerdaskan para pemilih ini tadi. Mari kita lihat kembali, partai politik mana yang memang telah melaksanakan kewajiban mereka sesuai dengan undang-undang. Dan partai politik mana yang memang berorientasi pada kepentingan pribadi, kelompok dan sebagainya. Ya pintar-pintar kita sebagai masyarakat dan rakyat lah. Oke, artinya kembali kepada individu yang menilai ya Bang, baik atau buruknya, sudah bijak atau belumnya. Ke Bang Paris lagi ini. Artinya saat ini kan bisa dikatakan bahwa tidak cukup melek politik masyarakat kita. Masih sangat minim sekali edukasi dan juga pencerdasan politik terhadap masyarakat. Artinya kemerdekaan dan demokrasi yang seluas-luasnya diberikan kepada seluruh masyarakat ini, artinya sebuah demokrasi yang ugal-ugalan juga Bang. Artinya karena kita memberikan kebebasan kepada orang yang sebenarnya belum layak untuk bebas, dalam tanda kutip ya Bang ya. Ya itulah saya bilang tadi, itu seperti simbiosis. Saling memerlukan satu sama lain. Jadi kita lihat indikatornya begini aja. Yang ditawarkan oleh partai politik sebagai calon daripada legislatif maupun eksekutif, itu sekarang cenderung pada orang-orang yang populis. Artinya masyarakat juga pun melihat itu kan. Partai politik sadar kebutuhan masyarakat baru-baru sebatas ini. Bukan kebutuhan pada gagasan dan ide. Begitupun juga gagasan yang ditawarkan oleh partai politik dengan calon-calon yang ditawarkan. Kemarin kita lihat pada pemilu 2024 yang ditawarkan itu nasi makan siang gratis. Dan masyarakat suka dengan itu. Dan tentunya melenggang kekuasaan. Kita sadar bahwasannya kebutuhan masyarakat pada hari ini baru sebatas itu. Padahal masyarakat itu kebutuhan pokok yang bisa dicari. Bukan pada kebijakan. Harusnya pemerintah itu lahir, hadir, melalui kebijakan-kebijakan yang mesejahterakan masyarakatnya. Oke, yang secara berkepanjangan seperti itu. Tapi maksud saya kalau misalkan yang diutamakan adalah pendidikan politik supaya masyarakat melek politik, ini sampai kapan kita harus menunggunya? Sekarang aja datanya nih bang, yang masyarakat yang tidak lulus SMP itu puluhan juta bang. Puluhan juta orang ini sampai di titik mana dan sampai kapan kita harus menunggu masyarakat kita ini melek politik kalau seperti itu? Ya, tugas manusia itu kan cuma beriktiar kan. Pindah dari takdir Tuhan ke takdir Tuhan yang lain. Kalau masalah itu kapan, itu urusan Tuhan. Bukan kuasa kita sebagai manusia. Cuma ya manusia harus berusaha dong gitu kan. Nah, usaha-usaha yang dilakukan manusia, kerja-kerja yang dilakukan manusia, haruslah berorientasi pada kemanusiaan tentunya. Nah, itulah yang saya sampaikan pada segmen sebelumnya. Kerjasama multidimensi antar kelompok, antar pekerjaan, antar masyarakat, itu sangat dipentik, sangat dibutuhkan. Kalau kita tidak kerjasama secara multidimensional baik dari top, bottom, dan akar rumput, maka beginilah yang terjadi di negara. Tapi pertanyaan, kenapa hal ini bisa terjadi? Padahal diskusi soal pemersatu bangsa, rekonsiliasi bangsa dan negara, perjalanan bangsa kita sudah panjang. Cuma, kenapa diskusi ini masih terus berjalan? Nah, timu pertanyaan, apakah hal ini memang sengaja didesain oleh kelompok dan perseorangan? Nah, itu yang harus kita antisipasi dan kita jaga sama-sama. Saya pikir seperti itu. Oke, menarik sekali tadi bahwa sebenarnya bukan tugas kita memastikan kapan waktunya. Kita hanya berkewajiban untuk ikhtiar dari takdir Tuhan satu ke takdir Tuhan yang lainnya. Pengapri terakhir untuk penutup dialog kita hari ini, politik dalam bingkai demokrasi. Ya, saya rasa semua elemen masyarakat, baik dari atas sampai ke yang paling bawah itu memiliki peran yang sama-sama penting. Bagaimana pemerintah pada hari ini seakan berulang, selalu melemparkan bola panas kepada masyarakat melalui kebijakan-kebijakan. Yang memancing gelombang protes dari masyarakat, sehingga ketika kebijakan tersebut disanangkan, kemudian masyarakat mulai berseteru tidak setuju terhadap kebijakan itu, dan kebijakan tersebut ditahan atau ditarik lagi. Nah, hal-hal seperti ini saya rasa harus lebih cepat dikurangi oleh para wakil rakyat yang memang menjadi representasi dari nilai-nilai yang dititipkan oleh masyarakat selaku pemilik demokrasi ini tadi. Oke, Bang Baris, pesannya kepada masyarakat terkait tema kita hari ini, Bang. Politik dalam bingkai demokrasi. Singkat, Bang. Ya, apa ya, untuk kita bersama saya pikir ikhtiar itu sangat penting gitu kan. Urusan takdir bagaimana negara akan bermuara, itu kita serahkan aja ke Tuhan. Tapi, usaha tetap harus kita lakukan semaksimal mungkin. Mungkin itu. Oke, jadi tetap ada poinnya tadi bahwa tugas kita sebagai manusia adalah berhitiar untuk beralih dari takdir Tuhan yang satu ke takdir Tuhan yang lain. Kita tidak bisa menentukan kapan waktunya ya, Bang. Tidak lagi, tapi kita harus tetap berhitiar. Sekali lagi, terima kasih sudah hadir di studiwa TVRI Bungkulu, Bang Baris, dan juga Bang Apri Mujerimin. Semoga tentunya kita berharap ke depan dialog kita hari ini memberikan edukasi yang baik kepada masyarakat. Dan tentunya demokrasi kita akan semakin membaik, menjadi demokrasi yang melek politik. Dan akhirnya, pemirsa saya, Poso Siregar, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Terima kasih.